Indonesia, juara! Bawa motor besar dengan kecepatan rendah, wah ini sih keseimbangannya harus dijaga banget nih. Terus ada juga yang harus di manuver, zigzag-zigzag gitu deh. Nah, inilah aksi instruktur PT Astra Honda Motor pada salah satu rintangan diajak Instruktur Safety Riding Asia Oceania 2024. Acara ini digelar di Bangkok, Thailand pada tanggal 29 Februari hingga 1 Maret 2024 lalu. Para peserta lomba pakai sepeda motor CB150R, CB300R, dan CB500R yang dijual di Thailand. Tapi sih, Indonesia nurunin tim di kelas 150 cc dan 500 cc aja, guys. Para instruktur ini dimilai keahlian dalam berkendaranya. Mulai dari cara berbelok, ke dalam speed, sampai keseimbangan saat kecepatan rendah. Targetnya, ya kita kepengen jadi yang terbaik. Kita secara kalibrasi, kita lolos di kalibrasi di level Asia Oceania dan yang terbaik menurut saya. Dan ya, sesuai target, hasilnya Indonesia dapat tempat piala di kategori individu dan grup. Di ala pertama, Nirai berkait kekompakan tim AHM dalam kategori Presenting Innovative Safety Concepts. Jadi, Alhamdulillah kita dapat juara 1 di kategori inovasi. Jadi, kita membuat beberapa improvement dari inovasi kita di tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya kita mendapatkan juara 2 di kategori inovasi. Alhamdulillah sekarang di kategori inovasi kita juara 1. Tidak cuma di situ saja. Restasi membanggakan datang dari Amin Zaramaas yang borong piala nih. Amin Zarai juara 1 grup C dan juara 1 di overall 150 cc. Cepat sekali lagi terima kasih kepada Astra Fundamator telah memberikan kesempatan ini. Dan di sini pun saya di Thailand di training. Jadi, training camp dulu 2 hari. Itu mendapatkan ilmu, teori, skill, dan lain-lain. Itu yang paling penting. Nanti saya bisa mengaplikasikan itu pada saat saya untuk memberikan edukasi. Kembali lagi ke daerah, ke Jabar, ke Dam. Untuk memberikan edukasi kepada peserta safety reading. Itu yang paling penting. Nanti insya Allah saya akan sampaikan apa yang saya dapat di sini. Nah, satu lagi instruktur Honda yang sahabat piala. Dia adalah Dimas Satria Kelana Putra yang raih juara tinggi di kelas terberat 500 cc. Kata Dimas, rintangan dikepeti sekali ini penuh kejutan. Kalau dari rintangannya secara overall sih penuh kejutan. Yang di mana kita harus melatih yang pertama skill, harus benar-benar bisa mengasah. Yang kedua secara mental, walaupun terlihat sangat mudah kayak di low speed section 2. Kelihatan mudah tapi kita benar-benar harus berpikir secara cepat dan tepat. Seperti apa sih kalau kita bergendara yang benar. Wah, prestasi ini bikin kualitas instruktur safety riding Binda Anahem meningkat sesuai standar keselamatan bergendara di tingkat internasional. Bikin bangga ya guys!